Alhamdulillah, bersyukurillah, bersujud kepadamu ya Allah, Alhamdulillah. Di bulan yang baik ini saya ada kabar baik, yaitu Coki Pardede untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia berpartisipasi dalam kegiatan yang beragama, kegiatan yang berbawa ke agama. Yaitu saya mendengar kabar Coki sedang jalan-jalan nyariin saya takjil. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya agama tapi ikut berpartisipasi dalam membantu saya untuk berbuka puasa. Saya curiga Coki kira buka puasa ini upacara adat, makanya dibantu-bantu ya. Atau memang dia beneran tulus ingin membantu saya berpartisipasi dalam kegiatan agama. Tapi saya untuk kali ini saya akan positif thinking pada Coki, pasti dia memang peduli terhadap bulan puasa dan peduli terhadap orang yang berpuasa. Kalau begitu kita tunggu Coki, sebentar lagi dia datang. Selamat datang di episode pertama Menjemput Takjil. Pasti Anda bingung kan melihat Coki Pardede berpartisipasi di segala sesuatu yang berbau-bau kegiatan agama. Sebenarnya simpel aja. Biasanya kalau di bulan puasa gini, gue tuh ikut seneng. Kenapa? Karena banyak yang jual makanan di mana-mana. Jadi gue suka menikmati istilahnya takjil-takjil di bulan puasa. Salah satu temen deket gue yang biasanya berpuasa itu adalah Tretan Muslim. Cuman Tretan Muslim nih walaupun dia dari kecil puasa, gue harus akuin selera dia untuk memilih makanan dalam berbuka puasa tuh sangat sampah. Karena kadang dia buka puasa tuh pake Coca-Cola doang, atau dia kebanyakan pake makanan-makanan yang gak bergisip. Makanya sebagai teman yang baik, walaupun saya tidak berpuasa, gue akan mencoba mencarikan beberapa makanan buat Tretan Muslim supaya dia bisa berbuka puasa. Sebagaimana layaknya manusia normal. Kasian dong dia buka puasa pake makanan-makanan Lasot Kitchen. Pahala belum tentu terkumpul, usus jebol kan. Makanya hari ini gue akan mencari salah satu gorengan terenak yang pernah gue denger, yang ada di daerah Jakarta Selatan. Dan gue akan ngebeli beberapa gorengannya, dan gue akan bawa ke Tretan Muslim. Dan nanti gue akan tanya, gimana pendapat dia tentang gorengan yang gue udah beli buat dia. Dan nanti gue juga mau nanya sih, kenapa sih kalau orang puasa gitu ngebuka aja, dibuka dulu pake gorengan atau yang lain-lain. Padahal kan Tuhan berbinyak. Yaudah, langsung saja kita cari abang-abang gorengan. Yuk! Gue mau nanya, kalau misalnya di bulan puasa ini, biasanya yang paling populer dari antar semua gorengan ini yang mana? Risol, tahu, hampir semuanya berarti ya? Oke, oke, oke. Sudah berapa lama masuk dengan kayak gini? Saya disini, gue lagi. Tahu, tahu-tahu, tahu-tahu. Oke, mantap, mantap. Thank you, Mas, ya? Itu dia, borengan terenak di Jakarta Selatan. Nah, ini dia. Katanya Anda tadi, abis jalan-jalan keliling, membuang-buang waktu yang berharga Anda untuk membaca buku-buku science, tapi Anda luangkan untuk membantu orang yang berpuasa dengan mencarikan takjil. Ya. Alhamdulillah. Mana takjilnya sekarang? Enggak, jangan lercanda Anda. Saya sudah puji-puji Anda. Ini gorengan ini, takjilnya. Astagfirullah. Bagaimana orang ini tahu takjil? Definisi agama saja tidak tahu. Apalagi takjil. Makanan kan? Tak makanan. Ya apa begini? Kan bulan puasa itu ada takjil. Kalau gorengan, ya gak usah nunggu puasa inti. Menatur pascah juga makan aja gorengan. Enggak usah nunggu ramadhan. Kenapa? Saya sudah berpati-pati-pati ingin berpartisipasi dalam kegiatan agama. Hargai usaha saya dong. Ya ini aku juga bisa beli, Cok. Yang ada malah seret makan ini. Bulan puasa. Ya Allah, Coki. Preview dulu. Apanya yang di-level? Ini molen. Mau bulan puasa tidak bulan puasa? Ya molen, Coki. Mau bulan puasa tidak puasa? Ya molen. Ini ya tempe. Mau bulan puasa, ya bulan puasa. Enggak apa mau di-review. Ente berharap apa? Ente berharap ini berubah menjadi kurma. Enggak. Jadi lo kasih tahu dong. Jadi sebenarnya gimana? Banyaknya. Coba lo ke definisinya apa dulu? Apa? Definisi agama dulu. Bukan takjil. Dan ente tuh definisi agama dulu. Definisi nurani dulu. Baru ke takjil. Ente agama nurani belum sampai. Langsung takjil. Lo ntar dulu. Gue mau nanya. Tapi ada dong yang buka puasa pakai? Ya ada. Kenapa? Ya karena dia gak mempunyai sirup marjan sama kurma. Ada yang gorengan. Ya udah niatin. Bismillah ini kurma. Ya Allah. Mungkin begitu. Tak kasih tahu Coki. Takjil itu. Nanti next time. Biar gue coba cari sesuatu yang sesuai dengan request lo. Disunahkan. Itu untuk makan-makan yang manis. Agar. Ya gak tahu ini hukumnya sunah banget ya Bang. Seperti saya sunah ya. Menurut yang saya tahu. Jadi kalau mau buka puasa tuh yang manis-manis. Gitu. Karena secara logika. Kalau manis kan mengandung kalori. Jadi kita capek seharian puasa bisa terenergi balik gitu. Kalau zaman dulu tuh kurma. Oh. Gitu. Zaman-zaman para sahabat itu makan kurma. Tapi tadi gue tanya sama abang-abang gorengannya. Bang kalau bulan puasa kayak gini yang paling sering dibeli yang apa? Yang asin-asin katanya. Risol. Tahu. Hampir semuanya berarti ya. Iya. Tapi ini bukan definisi takjil yang kita masuk. Aku udah pake baju begini loh Coki. Gak usah kalau mau kemakan gorengan pake kaos sama boxer doang. Ngapain pake baju begini. Ini tapi manis loh. Malennya manis. Tapi kerongkongan kering lagi makan ini. Oh berarti bukan gorengan. Begini Coki. Zaman sahabat. Para-para yang dulu di Padang Basir. Kalau ada gorengan dia juga gak takjil gorengan. Karena tambah aus. Coba. Makanya nanti nanya lagi. Nanya ya. Apa lain kali nanya. Nanti biar next gue tahu nyarinya apa. Pokoknya ya. Yang manis-manis. Yang manis-manis. Yang seger-seger. Manis-manis. Ya. Seger-seger. Pokoknya kalau bisa ini. Cewek-cewek Instagram dong. Gak apa-apa. Kalau nanti udah bawa. Kita katin. Bissss. Belum azan. Puh. Dia tahu azan nanti. Loh saya tahu dong. Orang samping kosan saya masjid. Saya selalu mendengar suaranya. Jadi saya tahu. Jam-jamnya ya. Jam-jamnya ya. Jam-jam Anda tutup kuping. Karena teman Anda setel musik. Betul. Oke. Kita akan coba molen. Yang dibeli. Orang ateis. Coba-coba beda. Berdasarnya. Di mana teksturnya. Lo kan chef. Ya. Dan ini. Molen ini yang favoritnya. Katanya dia 20 tahunan lah jualan gorengan. 20 tahun jualan gorengan. Tapi tidak dia terus. Dia sudah punya anak buah. Ini salah satu favoritnya. Coba molen campur cabai. Usahanya tidak berkembang dong. 20 tahun. Mungkin dia punya cabang. Kita tidak tahu. Coba molen pakai cabai. Boleh juga. Oblok. Bisa inovasi baru nih teman-teman. Gitu ya. Gimana rasanya menurut Uslim? Ya untuk manis-manisnya dapat. Tapi kalau bisa itu hindari yang berminyak-berminyak. Oke. Benar sebenarnya gak terlalu bagus ya. Kalau kita bentuk posa pakai minyak-minyak. Ya karena kan kerongkongan kita kosong juga. Lambung juga panas dalam yang ada saya ini kan. Jadi nextnya itu kalau mau bawa. Yang manis-manis yang seger-seger aja. Kalau bisa jangan yang goreng-gorengan. Wah Anda. Tidak mau membuang-buang makanan. Boazir ya. Karena di konten yang last of kitchen sudah dibuang-buang. Ini sebenarnya jarang. Ada orang yang buka puasa dia makan gorengan ada. Ya itu orang-orang yang punya teman seperti Anda. Yang dibawain. Yang dibawain. Tapi sebenarnya tidak direkomendasikan. Ya karena gorengnya biasanya. Tapi kalau lihat ada kok beberapa. Mungkin makanan kecilnya dong. Enggak. Enggak buburit pakai gorengan bisa gak? Kan enggak buburit masih puasa goblok. Nanti ngerti konsep enggak. Ya udah jangan duduk agama nurani takjil. Baru ngabuburit. Sopak gue lupa. Sopak gue lupa. Ngabuburit. Wah sambil nunggu muka puasa. Kita makan gorengan. Enggak begitu. Bro. Yaudah pokoknya. Jadi dulu. Coba dulu. Ya Apri. Soalnya apa yang mau dicoba. Loh ini berminyak ini bro. Ini pasti emang abang-abangnya digoreng. Enggak tapi minyaknya digoreng. Minyak gorengnya bekas 20 tahun yang lalu. Sejak bapaknya jualan. Ini apa nih? Sudah saya bilang risol. Dan kalau tadi tidak seperti gorengan lain. Dalamnya tuh seperti risol. Kan emang risol. Sop. Ini enak-enak. Enggak tapi. Lu selama bulan puasa. Jarang buka puasa pakai ini. Jarang. Biasanya ini habis terawih gitu pak. Oh gitu. Jadi malam-malam sambil nonton TV. Ambil camin. Karena biasanya habis buka puasa tuh agak ada lapar-lapar lagi. Tapi kalau pas lagi exactly udah azan. Biasanya minum teh, teh, es, manis, duduk. Iya. Ini jarang. Jarang sih. Kecuali ente gak mau makan dulu buat ganjel. Buat ganjel loh gitu. Kalau ente rumahnya kekeringan. Gak punya beras. Mungkin ente makan ini buat ganjel. Tapi tidak direkomendasikan kalau gue tuh makan gorengan. Tapi memang sih. Baru satu aja kita udah ngerasa serak banget ya pak. Serak banget. Walis iya. Minum dari tadi. Langsung tidak minum es teh manis ini. Makanya memang. Thank you dan muslim. Mana? Es teh manisnya mana? Es teh manisnya mana? Minum. Ya ada bro. Tadi gue udah minum. Ya kan aku yang berpuasa. Kalau ente yang berminum. Masak. Eh gak mau lu kebongan kotor loh. Udah gue gak masak. Gak. Pokoknya. Gue akan kembali lagi. Dengan. Perjalanan mencari takjil yang bisa memuaskan terhadap muslim. Ini gagal berarti. Nanti bukan perjalanan. Nanti beli di pojokan situ kan. Gak. Saya akan tetap menunggu coki. Di. Memburu takjil. Eh. Menjemput takjil. Menjemput takjil yang bisa memuaskan terhadap muslim. Menjemput takjil yang bisa memuaskan terhadap muslim. Menjemput takjil yang bisa memuaskan terhadap muslim. Menjemput takjil yang bisa memuaskan terhadap muslim.